Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 28 Juli 2023, berjudul Malaikat Bekerja Bersama Kita Dalam Memperkenalkan Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, Hai Malaikat-Malaikatnya, Hai Pahlawan-Pahlawan Perkasa yang melaksanakan firmannya dengan mendengarkan suara firmannya. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Malaikat Bekerja Bersama Kita Dalam Memperkenalkan Yesus adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan sukacita pelayanan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para malaikat untuk supaya bisa bekerja bersama kita manusia dalam memperkenalkan Yesus, yaitu dengan menggerakkan pikiran-pikiran setiap orang agar supaya manusia mau menyelidiki tema-tema Alkitab. Malaikat-malaikat surga sedang menggerakkan pikiran-pikiran manusia supaya menyelidiki tema-tema Alkitab. Pekerjaan yang jauh lebih besar akan diselesaikan dibandingkan dengan yang sudah dilaksanakan dan tidak ada pujian yang akan tertuju kepada manusia karena malaikat-malaikat yang melayani mereka yang hendak menjadi ahli waris keselamatan itulah yang bekerja siang dan malam. Kedua, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para malaikat untuk supaya bisa bekerja bersama kita manusia dalam memperkenalkan Yesus, yaitu dengan menunggu respons kita agar mau bekerjasama dengan menyerahkan diri kepada Kristus melalui pengabdian segenap hati. Dengan keinginan yang meluap-luap, para malaikat menunggu kerjasama kita karena manusia seharusnya menjadi saluran komunikasi bagi manusia. Jikalau kita menyerahkan diri kepada Kristus dengan pengabdian segenap hati, malaikat bergembira karena mereka dapat berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Allah. Ketiga, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para malaikat untuk supaya bisa bekerja bersama kita manusia dalam memperkenalkan Yesus, yaitu menawarkan kerjasama untuk bersedia diangkat menjadi agen Kristus guna menyelesaikan secara tuntas pekerjaannya di atas muka bumi ini. Apabila kuasa ilahi dipadukan dengan usaha manusia, maka pekerjaan ini akan meluas seperti api dalam jerami. Allah akan menggunakan agen-agen yang manusia biasa tidak dapat memahaminya. Malaikat-malaikat akan melakukan pekerjaan yang manusia mungkin bisa mendapat berkat untuk menyelesaikannya kalau saja mereka tidak lalai menjawab tuntutan-tuntutan Allah. Keempat, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para malaikat untuk supaya bisa bekerja bersama kita manusia dalam memperkenalkan Yesus, yaitu dengan menunggu orang-orang sampai mereka mau menggunakan waktu dan kesangkupan mereka untuk bekerja bagi Kristus selagi hidup di atas bumi ini. Para pesuruh surga sedang melakukan tugasnya, tetapi apakah yang kita sedang lakukan? Saudaraku laki-laki dan perempuan, Allah mengajak engkau untuk menebus waktu itu. Hampirilah Allah, gunakanlah kesangkupan yang ada padamu. Biarlah semua yang mendapat kesempatan berkenalan dengan dasar iman kita menggunakan pengetahuan ini untuk maksud tertentu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.